Ya kita ke tanah air, pemirsa Sumatera Selatan terus berbenah diri. Pembenahan tersebut tidak hanya terkait tuan rubah di ajang Asian Games 2018 bersama dengan Jakarta. Provinsi tersebut juga sedang mempersiapkan sirkuit berskala internasional yang rencananya dipersiapkan untuk gelaran bergensi MotoGP. Komplek olahraga bergensi sedang dikembangkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring. Tak hanya sebagai tempat untuk sejumlah venue cabang olahraga di ajang Asian Games 2018 nanti, di lokasi tersebut rencananya akan dibangun sirkuit berskala internasional. Pemaparan terkait pengembangan komplek ini disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin di hadapan CEO MNC Group Hari Tanu Sudibyo dan jajaran direksi di Geria Agung Palembang, Sumatera Selatan, Selasa Siang. Pemerintah sendiri mengajak sejumlah perusahaan termasuk MNC Group untuk ikut berinvestasi dalam proyek ini. Jadi satu komplek olahraga yang integratif kalau saya lihat ada untuk bola, untuk semuanya ada, untuk kolam renang, untuk dayung, semuanya ada, dan untuk yang terkait MotoGP di sebelahnya danau. Dan daerahnya sudah bersih, jadi kalau membangun juga bisa cepat. Kedepan, komplek olahraga terintegrasi ini harapannya mampu memberikan nilai tambah bagi atlet tanah air. Tak hanya menjadi lokasi untuk berkompetisi, namun juga mencetak bibit muda unggul yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim Liputan MNC Media melaporkan. Selamat menikmati.